Kenalkan budaya dan tradisi daerah lewat kreasi busana, Komunitas Jurnalis Sumenap Madura menggelar kegiatan Festival Busana Etnik. Kegiatan yang diikuti puluhan pelajar di Sumenap Madura mampu memberikan warna baru bagi masyarakat. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengenalkan kearifan budaya dan tradisi suatu daerah. Salah satunya seperti yang dilakukan sejumlah jurnalis di Sumenap Madura yang tergabung dalam Komunitas Jurnalis Sumenap dengan menggelar Festival Busana Etnik yang mengangkat kultur Madura. Kegiatan yang melibatkan 70 peserta dari kalangan pelajar tingkat Kabupaten Sumenap ini mampu menyajikan tampilan busana yang sangat menarik dengan ragam budaya yang ada di Madura. Nampak lenggak-lenggok para peserta dengan karya kostumnya mampu memberikan warna baru terhadap masyarakat dalam mengetahui budaya yang ada di sekitar. Seperti tampilan bangunan masjid, bangunan keraton, keris, kerapan sapi, dan bahkan tumbuh-tumbuhan khas Madura. Ketua Komoditas Jurnalis Sumenap Ahmad Sa'i mengaku kegiatan ini merupakan cara jurnalis memberikan nuansa baru terhadap masyarakat tentang keindahan budaya yang ada di Sumenap. Ketua Komoditas Jurnalis Sumenap ini memang pelangi di Sumenap, yaitu ada beberapa lomba yang kita nakatakan di festival, setelah etnik, gener etnik, dan fotografi. Dan ternyata ini mendapatkan respon positif dari masyarakat dan sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Bahkan ini di luar bukaan kita bahwa peserta ini yang mudah, bahkan sampai kita kewalahan terpaksa bahwa ini yang ditolak karena kuota sudah melampaui apa yang kita inginkan. Jika demi maksimalnya kegiatan ini sehingga kemudian kita melatasi peserta karena ini akan terkait kelanjaran kegiatan ini. Tapi yang pasti ini denang berbasa, sangat positif sekali dan sangat dapat respon, sangat terlihat dari masyarakat. Sementara salah seorang peserta Nurfatin Nazila Kanza, siswi kelas 3 sekolah dasar ini mengaku baru pertama mengikuti festival busana etnik. Dengan kegiatan ini dirinya dapat ikut serta mengenalkan budaya yang ada melalui kostum yang ia kenakan yang bertema pesona Sumenap. Pakai kostum kayak gini berapa kali sudah kalau lo balong? Baru satu kali. Baru satu kali. Gimana rasanya ikut lomba pertama kali ini? Senang. Senang. Siapa yang buat kostum ini? Bumbaya dan ayam. Kenapa rasanya saat jalan? Bapak-bapak, tapi saya pagi sampai di sini. Oh, ada lomba festival di tahun depan? Ikut lagi. Di jauh. Kelas berapa sudah sekarang? Kelas 3. Selain itu, sejumlah jurnalil Sumenap ini juga menggelar kegiatan festival kuliner etnik dan lomba fotografi. Perlu diketahui kegiatan festival busana etnik yang digelar komunitas jurnalil Sumenap ini juga dalam bentuk persembahan terhadap Kabupaten Sumenap di hari jadi ke-753. Wildal Lipuprasasti, CTV.